Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel Pada video kali ini teman-teman Saya akan bahas terkait kunjungan Prabowo Subianto di Turki Ada dua berita yang akan kami sajikan pada video ini teman-teman Yang pertama, Prabowo diterima Presiden Erdogan di Turki Berita yang kedua, bertemu Erdogan Ini isu penting yang dibicarakan Prabowo Subianto Itulah teman-teman dua berita yang akan kami sajikan pada hari ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo Subianto diterima Presiden Erdogan di Turki Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Keduanya berjabat tangan di Komplek Kepresidenan Turki Ankara Presiden Recep Tayyip Erdogan menerima Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Komplek Kepresidenan Menteri Pertahanan Hulusi Akar juga hadir dalam pertemuan ini Demikian informasi yang disampaikan situs Kepresidenan Turki pada hari Jumat 29 November 2019 Nampak dalam foto yang diunggah situs Kepresidenan Turki Prabowo mengenakan peci hitam setelan jas hitam dan dasi merah Erdogan mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah Dua bendera Turki berada di belakang mereka Diberitakan sebelumnya kunjungan kerja Prabowo ke Turki guna membahas kerjasama pertahanan dengan pejabat terkait hingga menengok industri kapal perang di Golcuk Naval Sipiyar Di hari sebelumnya, Dhanil menyebut Prabowo Subianto mengunjungi Golcuk Naval Sipiyar Kocaili Selain menengok kapal selam, Prabowo juga berbincang dengan Angkatan Laut Turki Dhanil menyebut kerjasama militer dengan Turki sangat strategis Menurutnya, alutsista Turki telah berkembang pesat Kerjasama militer dengan Turki sangat strategis mengingat industri alutsista Turki berkembang pesat khususnya terkait kapal perang dan kapal selam Ditambahkan lagi, Turki memiliki sejarah militer yang panjang sebagai negara yang kuat secara militer sejak Ottoman Empire Kata staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Daniel Ansar Simanjuta pada hari Kamis 28 November 2019 kemarin Itulah teman-teman sambutan Presiden Erdogan ketika Prabowo berkunjung ke Turki disambut dengan hangat oleh Presiden Erdogan Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut sehingga Indonesia dan Turki akan semakin akrat antar dua negara yang majoritas berpenduduk muslim tersebut Kemudian berita yang kedua, bertemu Erdogan Ini isu penting yang dibicarakan Prabowo Subianto Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menerima kunjungan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto di Komplek Presiden Ankara pada hari Kamis 28 November 2019 Dilangsir dari web resmi ke Presiden Turki Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar Tampak dalam foto yang diunggah di situs ke Presiden Turki Prabowo mengenakan peci hitam setelan jas hitam dan dasi merah Erdogan mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah Dua pendera Turki berada di belakang mereka Dikutip dari kantor berita Anadolu Isu keamanan dan kerjasama dalam industri militer dan pertahanan menjadi poin penting yang dibahas oleh dua Menteri Pertahanan tersebut Jakarta dan Ankara memang menjalin kerjasama dalam meningkatkan industri pertahanan Salah satunya yaitu pabrikan produk militer Indonesia PT Pindad dan produsen kendaraan lapis baja Turki FNSS Yang menandatangani perjanjian kerjasama pada tahun 2015 Untuk memproduksi prototipe medium tank Fase pembuatan desain medium tank dimulai pada Februari 2016 Tank tersebut diperkenalkan kepada publik dalam pameran Indo Defense Exhibition pada bulan November 2016 Kedua negara juga berkolaborasi dalam produksi pesawat tak berawa Atau UAV Industri di kantara Turki tahun lalu turut serta dalam proses tender pengadaan UAV Akan tetapi hingga kini hasilnya belum diputuskan Itulah teman-teman pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Erdogan Isu yang diangkat dalam pembicaraan itu adalah masalah keamanan dan kerjasama Dalam industri militer dan pertahanan Karena itu menjadi poin penting yang dibahas antara dua menteri dan Presiden Erdogan Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut Sehingga kedua negara akan semakin kuat Dan diperhitungkan di dunia luar Nah itulah teman-teman dua berita yang kami sajikan pada hari ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya